Kalimat penutup yang Yesus ucapkan yang sangat menarik Ya Bapak sudah selesai Yohanis 19 ayat 30 Ya Bapak sudah selesai Tidak ada orang di dunia ini yang mati ketika dia berkata sudah selesai Tidak ada Tetapi dia meninggalkan sebuah pesan mungkin pesan harta atau apa Tetapi ketika Yesus mau mati dia berkata sudah selesai Apanya yang selesai Selesainya rencana keselamatan yang Tuhan sampaikan melalui para nabi Dan digenapi oleh Yesus Kristus Sehingga dia berkata sudah selesai Itu jawaban saya Bang Jumah Oke Sebelum saya jauh saya ingin tahu dari saudara Karena ini menggelikan bagi saya ya Di dalam Yesaya 53 Nomor 4 yang saudara kutip disitu ada kata Anoknu Anoknu artinya kami Kami disini Siapa Kami disitu Bani Israel atau Kristen juga ikut Coba yang jujur bang Jumah yang jujur Anoknu disini Kami disini Kami disini Iya banyak kata kami bertaburan di datanya Saya 53 Saya ingin tahu dari kejujuran saudara saya Kata kita disini Kata kita disitu Itu untuk siapa Oke baik Kita itu untuk setiap orang siapa saja yang percaya kepada Yesus Gak boleh Gak boleh Gak boleh Saya ulang Saya ulang Saya ulang lagi nih Saya ulang lagi Saya minta kejujuran dari saudara saya ini Saya menghargai saudara Kata Anoknu disini Kalau dalam bahasa Arab Anoknu Anoknu ini Ini kata kita untuk Bani Israel saja Atau juga termasuk Roma Patikan Jawab bang Yang jujur Bukan hanya Roma Patikan Kata Israel yang pertama kali diberikan janji itu Dan lewat mereka janji itu diberikan kepada dunia Baik Sekarang saya minta kejujuran saudara Kata Anoknu ini Untuk Bani Israel saja Atau untuk seluruh dunia Untuk seluruh dunia Dari mana? Khususnya kepada bangsa Istana karena mereka yang pertama dijanjikan itu Oke baik Ya kan abang tanya saya jawab Abang jangan ketawa-ketawa Orang diskusi ketawa Bukan Yang tertawa itu penonton Bukan saya Saya katakan tadi Saya miris Geli gitu ya Ketika kitabnya Yahudi Diterjemahkan Dipahami Ditafsirkan Seenak perut Kata Anaknu itu Itu merujuk kepada Bani Yaakob saja Nah itu yang pertama Yesaya 52-53 Itu berbicara tentang Keadaan daripada Bani Yaakob Tak ada hubungannya dengan siapapun disana Itu yang pertama Untuk kemudian melakukan Apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang benar Anda lihat Apa nubuatan kaya pas Di dalam Yohannes 11 Nubuatan kaya pas Yesus ini memang harus mati untuk siapa Nah ini penting untuk Anda jawab Jujur Nomor tapi Ini kali-kali jujur Ayat berapa Coba Anda lihat di data nomor 53 52 51 Antara 50 dan 51 Coba Anda lihat Oke Saya baca ya Ya silahkan Hal itu dikatakannya bukan dari Yohannes 11 kan Siap 86,3 Geser kanan sikit Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Dan bukan insipan 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 Dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerebrai Oke Menurut kaya pas imam besar bernubuat Yesus mati untuk siapa? Bangsa yang mana? Ya menurut kaya pas dia bernubuat seperti Untuk orang itu dan untuk Orang yang tercerebrai Siapa tuh? Menurut kaya pas Siapa yang tercerebrai itu? Ya kalau menurutkan kita lihat pada teks ini Ini kan pernyataan kaya pas ya Bukan pernyataan Buka dulu Buka dulu Itu bukan Saya dengar dulu Anda dengar dulu Ini pernyataan kaya pas Bukan pernyataan yang disampaikan Tuhan kepada kaya pas Beda ya Baik Kaya pas disini posisinya sebagai apa? Dia seorang imam Imam Yahudi? Iya imam Imam besar Imam besar Dia ngerti gak kitab Yesaya bang? Ya Mengerti gak imam besarnya Yahudi ini? Kita teks dulu di kitab nubuat ini dulu Abang jangan lagi Kita bicara dulu Enggak Saya sederhanakan pertanyaan saya Kira-kira sebagai imam kepala nih Imam kepala yang tertinggi kedudukannya Di dalam tradisi Yahudi Dalam pemahaman tentang hukum-hukum Elohim Kira-kira kaya pas Mengerti tentang Yesaya 53 Enggak? Ya Kalau dia mengerti seharusnya dia percaya Yesus Tenggu dulu Jangan bawa ajaran Kristen dulu Jangan bawa Kristen dulu Jangan bawa ajaran Kristen dulu Ini kita bicara mengenai Maksud saya gini Maksud saya gini Maksud saya gini Apakah kaya pas ini Tidak lebih paham daripada Saudara Darius Tentang Yesaya 53 Teks ini tidak disebutkan Apakah kaya pas paham atau enggak Kita lebih kepada nubuatan Bang Jumat Bang Jumat jangan melakukan red herring Mengalihkan sebuah konteks pembicaraan Anda mengambil kitabnya agama Yahudi Untuk mendudukkan Tuhan Anda sebagai korban di atas tiang salib Sementara yang punya kitab sama sekali tidak menyentuh Yesaya 53 untuk Yesus Bapak dulu Bapak dulu Persoalannya di teks Di teks yang tadi Data yang Anda kasih itu Tidak dijelaskan di situ Ya Pak Imam besar kaya pas Tau Tenggak ditulis Tetapi disini kita bicara tentang perkataan kaya pas Yang kita bahas Bang Jumat Bukan pernyataan kaya pas Tau apa enggak tahu Bukan itu persoalannya Boleh tidak saudara bacakan saya dari data 45 nya Boleh enggak Saya mohon 45 Oh boleh Mau semua ayam juga boleh Baca sampai 53 Silahkan Oke Yang terima Banyak di antara Ini judulnya itu Persepakatan untuk membunuh Yesus Yes Judulkan langkah di belakangnya Silahkan Yang datang melawan Melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri Apa yang telah dibuatkan Yesus Percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka Apa yang telah dibuat Yesus Lalu imam-imam Dan imam-imam kepada orang-orang Farisi Memanggil makam agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apa yang harus kita membuat Sebab orang ini membuat banyak mujizat Apabila kita Biarkan dia Maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma Akan datang Dan akan merampas tempat suci kita Serta bangsa kita Tetapi seorang di antara mereka Yaitu kaya puas Imam besar pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insap bahwa Lebih berguna bagimu Jika satu orang mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Hal itu dikatakannya Bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai Sebagai Imam besar pada tahun itu Ia bernubuat Bahwa Yesus akan mati Untuk bangsa itu Dan bukan Untuk bangsa itu saja Tetapi untuk Mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak ala yang tercera berai Saya kira cukup disitu aja ya Data 53 nya Bang Oke baik Data 53 Sorry 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 Mulai dari hari itu Mereka sepakat untuk Membunuh dia Dan menjadi Ingat bang Kronologis yang Saudara saya baca Orang Yahudi Orang Parisi Ahli Taurat Imam Kepala Mahkamah Agama Lima komponen berkumpul Penggawa-penggawa Bani Israel Il berkumpul Tidak ada Satupun diantara mereka Yang meliri Yesaya 53 Untuk menjadikan Yesus ini Sebagai Korban Tidak ada Satupun diantara mereka Ahli-ahli Taurat Bahkan sampai pada Level mahkamah Agama Imam-imam Kepala Pastor jauh Kalah Pendeta Apalagi Tidak ada hubungannya Tapi apa Kesimpulannya Mereka ingin melakukan Pembunuhan terhadap Yesus Karena mereka Takut Kemudian Kalau tempat Suci mereka Dan bangsa mereka Dirampas oleh Orang Roma Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Di tempat yang bernama Efraim Dan di sana Dia tinggal bersama Dengan murid-muridnya Data selanjutnya Orang-orang Yahudi Imam-imam kepala Membuat sayembara Siapa yang bisa Menunjukkan tempat Yesus Persembunyian Yesus Mereka akan memberikan Upah kepada mereka Karena Yesus Ingin mereka tangkap Jauh panggang dari api Bang Darius Makanya saya katakan Tadi Persengkungkolan Yang terjadi Terhadap Yesus Imam-imam kepala Mahkamah agama Orang Parisi Orang Yahudi Berkumpul Bersepakat Ingin menangkap Orang suci ini Tapi Allah berkata Apa Orang pasik Yang menggantikannya Pengkhianat Yang menggantikannya Penerima suap Yang menggantikannya Orang terkutuk Yang menggantikannya Nah terkait dengan Amsal 16 Mumpung saya ingat Disitu Bang Di data nomor 16 nya Kata Ibralinya disitu Adalah Yaom Yaom itu artinya Bisa hari Bisa waktu Bisa umur Dengan panjang hari Dengan panjang waktu Dengan panjang umur Aku kenyangkan engkau Sekarang Permasalahannya adalah Ini kejujuran Yang kita butuhkan Apakah Yesus Saat ini mati Atau Yesus Saat ini masih hidup Berarti Yesus Terangkat langsung Dengan panjang umur Kemudian Bukan mati 33 tahun Tidak Yesus Terangkat dengan panjang umur Masih hidup hari ini Dan akan datang kembali Nanti di akhir zaman Untuk yang kedua kalinya Menghakimi Para terdakwa Siapa yang terdakwa Enyahlah daripada Aku kalian semua Pembuat kejahatan Yang terdakwa adalah Kristen Nah jadi Seperti itu Saudaraku Kembali kepada tema kita Matius 26 Nomor 24 Aku Yesus Memang harus Pergi meninggalkan Bumi ini Sesuai dengan Apa yang tertulis Tentang aku Aku akan pergi Dengan Diselamatkan oleh Tuhan Berdasarkan Ibrani 5 Nomor 7 Dia mempersembahkan doa Dengan sungguh-sungguh Kepada dia yang sanggup Menyelamatkannya Dari maut Dan atas kesalahannya Kemudian Dia Doanya dikabulkan Artinya Ketika Yesus bodoh Untuk diselamatkan Dari kematian Yesus doanya dikabulkan Dan terangkat Langsung Naik ke dalam Ke atas surga Sebagaimana yang Al-Quran katakan Aku mengangkatmu Aku menyelamatkanmu Dan membersihkanmu Dari orang-orang yang kafir Tapi penyeliban itu ada Yang menggantikannya Adalah orang yang fasih Siapa yang menerima suap Itulah yang fasih Judas atau Yesus Yang menerima suap Nah itu dia Silahkan Kita baca di ayat yang Saya baca di ayat yang Ke Tiga dan empat ya Kalau ada orang yang Menggantikan Judas Ini satu Kalimat yang menarik Dimana Judas menyesal ya Karena yang menjadi Asumsi Menjadi tanggapan Beberapa Oknum Bahwa Judas lah yang Diserupai Lalu disalit Nah kita baca di Ayat 27 Eh pasal 27 Ayat 3 Ayat 4 Pada waktu Judas Yang menyerahkan dia Melihat bahwa Yesus telah Dijatuh hukuman mati Pasal 27 Ayat 3 Yesus telah Dijatuh hukuman mati Menyesalah ia Lalu ia Mengambilkan uang Yang 30 perak itu Kepada imam-imam Kepala Dan tua-tua Dan berkata Aku telah berdosa Karena menyerahkan darah Orang yang tak bersalah Tetapi jawab mereka Apa urusan kami Dengan itu Itu urusan Urusanmu sendiri Ayat 5 Maka Ia pun melemparkan Uang perak itu Ke dalam bayi suci Lalu pergi situ Menggantungkan diri Ya Judas Cerita Judas Sudah selesai Di pasal 27 Kenapa Dia sudah Menggantungkan diri Dia menyesal Karena telah Menjual darah Orang yang berdosa Jadi Judas Tidak diserupai Kenapa Dia sudah Pergi dan Menggantungkan diri Tadi ada Jadi Yesus tetap Dia mengalami Kematian Seperti tadi Saya sudah Kutip di Matius 20 Ayat 28 Bahwa dia datang Untuk mengalami Kematian Kalau Bang Jumah Tetap mengatakan Bahwa Mas 91 Tetap Yesus Maka Tadi saya sudah Bilang Walaupun Bang Jumah Sudah bantai Ayat 16 Bahwa Dia mengalami Panjang umur Yesus secara manusia Dia tidak panjang umur Secara manusia Kita bicara Kalau Abang bicara Dia masih ada Sebelum dunia Dia sudah ada Tapi itu lain tema Tapi saya hanya Menyinggung ada Jangankan Dia sudah ada sekarang Sebelum dunia Ada pun Dia sudah ada Dalam keilahiannya Di dalam Yohanis Pasal 17 Ayat 5 Sebagaimana Kemuliaan Yang ku terima Sebelum dunia Ada Yesus sudah ada Tetapi secara Kemanusiaan Manusianya Yang dilahirkan Oleh Maria Dan secara manusia Dia Umurnya 32 30 lebih tahun Tidak sampai Panjang umur Maka Ayat Mas 91 Ini Tidak cocok Buat Yesus Karena saya sudah Sampaikan bahwa Di Matius 27 Ayat 3 Sampai 5 Judas menyesal Karena menjual Yesus Dan dia pergi Gantung diri Jadi kalau ada Sebuah Narasi Yang mengatakan Bahwa Judas lah Yang diganti Untuk menggantikan Yesus Lawang sini Judas aja Sudah mati Dia menyesal Dari mana Cerita itu Kalau memang Ada narasi Bahwa Ada seseorang Karena Di dalam surat Quran Tidak menjelaskan Seseorang itu Siapa Menurut surat 4 Tidak dijelaskan Siapa Tetapi oleh Beberapa Teman-teman muslim Bahwa Judas Atau Judas Ada berapa Seperti itu Ya saya tidak tahu Menurut abang Siapa Tetapi Kalau Tapi kebanyakan orang Menjelaskan bahwa Judas Buktinya Judas Dia mati Dia menyesal Ya Saya kira itu tanggapan saya Bang Jadi Kalau Amsal Kitab Amsal Itu kan Saya sudah jelaskan Bang Itu berbicara tentang Bagaimana penyelamatan Bagaimana penyelamatan alat Bagaimana penyelamatan alat kepada Bangsa Israel Waktu mereka keluar dari Mesir Orang-orang fasik Banyak bangsa yang mereka bunuh Hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel Sampai ke tanah-tanahan Itu maksud dari ayat itu Saya kira Itu bang Oke Nanti kalau penyelamatan sampai Tidak cukup waktunya Kita bisa diskusi lanjut lagi Dengan tema yang sama Atau lain tema Kita ngomong santai ya bang Siap Sudaraku Jadi Giliran Amsal 53 Kata Anakno Itu untuk Sudara Tapi giliran Berbicara Terkait dengan Terkait dengan Yang tadi Anda mengatakan Itu hanya untuk Bani Israel saja Ketika berbicara Mengenai Amsal Itu hanya untuk Bani Israel Ketika berbicara Tentang Yesaya Itu untuk kita Aduh Iya tapi gak apa-apa Oke Jadi ketika sudara Membawa narasi Kemudian tentang Yudas Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab sudara nih Ada dua pewarta Yang kemudian Cakar-cakaran Memberitakan Tentang Yudas Antara Lukas Dan Matius Matius 27 Nomor 5 Sampai nomor 8 Di situ Diterangkan kemudian Bahwasanya Yudas Terlebih dahulu Sesuai dengan catatan saya Melemparkan Melemparkan duit Lalu bunuh diri Tidak ada beli tanah Yudas tidak beli tanah Di situ Yang membeli tanah Adalah imam-imam Itu menurut catatan Penulis Matius Yudas melemparkan uang Lalu bunuh diri Kemudian Imamnya memungut duit itu Lalu beli tanah Tapi kemana Rasul Lukas Beda lagi Di kisah peral Rasul 1 Nomor 18 Nomor 19 Beda lagi Yang membeli tanah Di situ justru Yudas Lalu bunuh diri Yang penulis Satu mengatakan Bunuh diri Tidak beli tanah Yudas tidak beli tanah Yang beli tanah adalah imam Penulis satunya mengatakan Yudas sendiri yang beli tanah Lalu bunuh diri Imam tidak terlibat Ini yang benar Yang mana Jadi dengan adanya Kontradiksi ini Maka coba Anda lihat Di catatan Alkitab Sabda Matius 27 Nomor 5 Catatan paling bawah Itu jelas Diterangkan di sana Pada masa itu Mati tergantung Hanya dilakukan Terhadap orang-orang Yang mengalami penyaliban Jelas Coba Anda buka sekarang Di Google Alkitab Sabda Matius 27 Nomor 5 Catatan paling bawah Di Alkitab Sabda Paralel itu Akan muncul Bahwa Yudas mati tergantung Dan menurut Tradisi pada masa itu Orang yang mati Seperti ini adalah Hanya orang yang mati Dalam keadaan Tersalibkan Ada gak yang bisa Bantu saya disini Untuk memperlihatkan Kepada saudari Dinda Ardiansa Masih monitor Terus itu hubungan Dengan Judas apa bang Judas mati Disalibkan Silahkan Dinda Ardiansa Boleh ditunjukkan Ardiansa monitor Atau yang lain Cek 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 Aduh Suara hilang tadi Oke Iya Gurunda Siap Gurunda Gimana Matius 27 Nomor 5 Dinda Baik Matius Alkitab Sabda Paralel 27 Nomor 5 Alkitab Sabda Paralel Yang mana Gurunda Yang apa Paralel Yang paralel Baik Catatan paling bawah Gitu Ini Alkitab Sabda Internal Gereja yang menjelaskan Internal Sodara kita Kristen Jangan kita yang menjelaskan Dibasarin Oh Baik Gurunda Siap-siap Gurunda Dibuka kameranya Baik Dibuka juga Akalnya Kalau buka kamera Pak Ardian Eh ada Ada Bang Assalamualaikum Bang Nandi Yang sebelah Mana Gurunda Paling bawah Paling bawah Judas pun Menyampakkan Keping-keping Terus Oh ini Matius Mengatakan Bahwa Judas Menggantung diri Mencatat bahwa Ia tewas Karena jatuh Barangkali Yang dilakukan Judas adalah Menjatuhkan diri Ke atas Sebuah tonggak Yang telah Diruncingkan Mati Dengan menggantung Pada masa itu Hanya dilakukan Dengan cara Disalipkan Atau disulakan Tentat Itu tadi catatannya Bang Itu kan Catatannya Kemungkinan Bukan Bukan kemungkinan Disitu ada Tanda titik Titik Lalu disambung Mati Mati Dengan menggantungkan Pada masa itu Hanya dilakukan Hanya 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 dilakukan Dengan cara Disalipkan Atau disulakan Hanya Lanjut Gerenang Itu kan Hanya sebuah Komentar Sebuah Data Alkitab Komentar Penulis Mengatakan Konteks pada Waktu itu Orang-orang Yang Biasanya Kalau disalip Tersula Atau digantung Di kayu Atau disalip Tetapi disitu Tidak menjelaskan Bahwa Mendegaskan Bahwa Judas disalip Tidak ada Disitu Tidak mungkin Dia sendiri Naik Ikat 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 Badannya Terus Dinaikin Badan Itu Tidak mungkin Begitu Terus Siapa Yang Nanam Kayu Itu Di Dalam Tanam Tidak Mungkin Masa Dia sendiri Gantung Diri Sendirikan Dengan Disalip Dia tidur Terus Siapa Yang Ikat Tangannya Ikat Kakinya Terus Siapa Yang Angkat Naik Masuk Di Lobang Itu Yang Salip Kan Gak Bisa Begitu Kalau Saya Bang Gini Bang Darius Dia Tidak Bunuh Diri Kenapa Saya Katakan Dia Tidak Bunuh Diri Karena Adanya Kontradiksi Antara Catatan Matis 27 Dengan Kisah Rasul Satu Itu Dia Tidak Bunuh Diri Tetapi Yesus Yang Tadinya Digiring Ketempat Penyaliban Allah Kemudian Pencipta Langitan Bumi Kemudian Menggantikannya Dengan Yudas Jadi Yang Tersalip Itu Yudas Nah Bisa Tidak Kita Mengarahkan Mengarahkan Kemudian Di Dalam Markus 14 Nomor 50 Disitu Diterangkan Kemudian Bahwa Semua Murid Lari Meninggalkan Yesus Ini Proses Penangkapan Semua Murid Lari Meninggalkan Yesus Lalu Kemudian Ada Seorang Ria Anak Muda Menggunakan Kain Lenan Berjalan Di Belakang Beliau Lalu Kemudian Seketika Ingin Ditangkap Beliau Melepaskan Kain Lenannya Lalu Lari Dalam Keadaan Kelanjang Pertanyaan Saya Kepada Saudara Ada Oknum Yang Ditangkap Nih Yang Dibawa Oleh Tentara Romawi Digiring Ke Bukit Golgota Yang Mau Ditangkap Yesus Iya Murid Murid Semuanya Lari Meninggalkan Yesus Sepuluh Murid Lari Yudas Tidak Lari Karena Yudas Adalah Pengkhianat Bagian Daripada Penangkap Sementara Ketika Kemudian Ada Orang Yang Lari Dengan Mengelepaskan Kain Lenan Itu Itu Baru Genap Menjadi 12 Orang Murid Ditambah Dengan Yesus Satu Murid 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 Pada Melarikan Diri Yudas Tinggal Disana Berarti 11 Orang Melarikan Diri Lalu Siapa Pemuda Yang Menggunakan Ken Lenan Yang Di belakang Oknum Yang Katanya Yesus Tapi Di belakangnya Ada Oknum Menggunakan Ken Lenan Itu Siapa Yang Lolos Ini Siapa Nah Agil Tidak Jelaskan Siapa Yohannes Siapa Yang Mengikuti Mungkin Petrus Itu Sampai Pada Di Perkumpulan Di Imam Kayak Meskandian Mengakut Menyangkal Yesus Kemungkinan Dia Orang Pasuk Lari Takut Wajarlah Pasukan Datang Membawa Senjata Pedang Semua Lengkap Orang Takut Mungkin Di Data Nomor 50 Semua Murid Lari Meninggalkan Yesus Berarti Tidak Ada Lagi Petrus Disitu Tidak Ada Lagi Semua Murid Melarikan Diri Data Nomor 52 51 52 Ada Oknum Pemuda Menggunakan Kain Lennon Setelah Ingin Ditangkap Maka Dia Meloloskan Diri Dengan Cara Melepaskan Kain Lennon Kalau Petrus Menggunakan Kain Lennon Manda Datanya Tapi Saya Bisa Membuktikan Bahwa Yang Menggunakan Kain Lennon Itu Adalah Yesus Mimpinya Yohanes 13 Nomor 4 Itu Sejenak Sebelum Perjamuan Kudus Yesus Melepaskan Jubahnya Lalu Menggunakan Kain Lennon Saya Kira Cukup Itu Pembasuan Kaki Bukan Lari Di Konteks Pembasuan Kaki Iya Tapi Yesus Sejenak Sebelum Penangkapan Yesus Menggunakan Kain Lennon Matikan Nyalakan Lampu Nyalakan Lampu Bukan Iya Oke Gimana Bang Kecuali Jawaban Dua Pertanyaan Abang Terus Kita Mungkin Lanjut Lagi Next Kapan Kita Lanjut Baik Baik Oke Di dalam Saya jawab Dari Perbedaan Matius 27 Ayat 5 Dan Juga Kita Proses 1 Ayat 11 Sebenarnya Tidak Ada Yang Salah Disitu Menurut Saya Kenapa Karena Yang Dipakai Uang Yudas Contohnya Saya Menyuruh Orang Beli Tetap Itu Walaupun Bukan Saya Yang Belikan Barang Yang Dibilikan Milik Saya Ya Bukan Itu Permasalahan Ya Bang Itu Menurut Saya Memahami Ayat Itu Bahwa Memang Di Dalam Teks Apa Yudas Membeli Walaupun Orang Alifarisi Yang Membeli Tetap Menggunakan Uang Yang Yudas Lempar Itu Tetap Tetap Itu Milik Yudas Menggunakan Uang Dia Pake Uang Saya Bang Ya Dan Juga Di Yohanes 13 Yohanes 13 Itu Beda Konteks Dengan Yohanes 13 Bati Yohanes Melepaskan Untuk Konteksnya Membasu Kaki Muri Tuhan Yesus Bukan Konteksnya Untuk Proses Penangkapan Kan Beda Siapa Konteksnya Tidak Bisa Kita Kawinkan Jadi Satu Itu Jawaban Saya Bang Oke Baik Kapan Apa Kalau Bisa Bentar Malam Kalau Saya Lagi Kerja Bisa Lanjut Atau Bisa Nanti Saya Wa Abang Adrian Nanti Kan Kami Wa Baik Abang Dario Saya Closen Tag Menulia Bang Ya Silahkan Oke Selamat Sore Buat Teman Muslim Yang Sedang Mempersiapkan Untuk Buka Kuasa Dan Terawai Pada Malam Hari Ini Saya Secara Pribadi Saya Minta Maaf Kalau Dalam Pembicaraan Ada Kata Ucapan Yang Salah Menyinggung Teman Teman Yang Live Maupun Yang Ada Di Komal Khususnya Bang Jumah Ada Juga Bang Ardiansa Uniriva Dan Semuanya Saya Mohon Maaf Dan Boga Diskusi Ini Menjadi Persahabatan Bukan Permusuhan Kita Berbeda Agama Berbeda Pandangan Tetap Kesatuan Kita Tetap Berjaga Tidak Boleh Menghina Agama Orang Lain Tidak Boleh Menghina Tuhan Orang Lain Saudara Jadi Saya Tutup Juga Teman Teman Sekalian Mat Islam Dimanapun Berada Kenapa Pembahasan Ini Kita Angkat Karena Al-Quran Juga Membahas Tentang Penyaliban Al-Quran Menjelaskan Bahwasannya Nabi Isa Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Hendak Kemudian Dieksekusi Mati Di Penyaliban Itu Diselamatkan Oleh Allah Lalu Ada Yang Menggantikan Beliau Terlepas Siapapun Yang Menggantikan Yang Pasti Nabi Allah Itu Diselamatkan Dari Angkara Murka Orang-orang Yang Ada Pada Zaman Itu Lalu Apakah Selesai Sampai Di Sana Menurut Al-Quran Orang-orang Yang Hidup Sesaman Dengan Nabi Isa Itu Dalam Proses Penangkapan Dan Penyaliban Terhadap Nabi Isa Mereka Melakukan Makar Makar Ini Tipu Dayak Lalu Kemudian Allah Membalas Makar Mereka Dengan Pembalasan Yang Sebaik-baiknya Menurut Hemat Saya Pembalasan Inilah Yang Sedang Dinikmati Oleh Teman-teman Kita Kristen Hari Ini Mereka Kemudian Menyembah Oknum Yang Mati Di Atas Tiang Salib Mempertuhankan Orang-orang Yang Mati Di Atas Tiang Salib Sedangkan Narasi Al-Quran Yang Mati Ini Bukan Nabi Isa Begitu Juga Narasi Yang Saya Sampaikan Tadi Tapi Ini Adalah Pandangan Kita Berdasarkan Al-Quran Dan Apa Yang Kita Pahami Berkait Apa Yang Ada Di Bibel Tidak Ada Pemaksaan Terhadap Saudara-saudara Kristen Untuk Kemudian Mengiakan Apa Yang Kita Sampaikan Dan Tidak Ada Pemaksaan Dari Saudara Darius Untuk Kita Imani Apa Yang Beliau Sampaikan Semua Kita Kembalikan Kepada Yang Mendengarkan Dan Yang Menyimak Untuk Memilih Mana Yang Benar Mana Yang Keliru Mana Yang Salah Saya Kira Begitu Dan Saya Berterima Kasih Kepada Saudara Darius Anda Bisa Diskusi Dengan Baik Mudah-mudahan Kita Bisa Melanjutkan Diskusi Berikutnya Sebentar Malam Atau Silahkan Jadi Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Netizen Yang Ada Di bawah Api Dan Semua Laskar Yang Ada Begitu Juga Ada Di Channel Sukif Dan Channel Yang Berafiliasi Syukran Telah Menemani Kita Semua Ingat Ya Ingat Bahwa Ini Bulan Suci Ramadan Apa Yang Kita Sampaikan Ya Itu Semua Adalah Edukasi Ilmu Yang Bermanfaat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Si Darius Ini Teman-teman Kalau Kira-kira Menguntungkan Buat dia Kitab orang Dipakai Sebenarnya Perjanjian lama Yang dia maksud Itu adalah Perjanjian baru Buat Yudaisme Jadi Kalau Menguntungkan Buat dia Dia pakai Tadi ada Statemennya Yang paling ganas Yang Berbahaya Sekali Begini Yang dia maksud Yudaisme Tidak Tidak Mengerti Yesaya 53 Katanya Kalau Yudaisme Atau Kalau Pemilik Kitab Ini Mengerti Dia akan Menjadi Kristen Gitu loh Hanya Katanya Jadi Yang dimaksud Disini Adalah Hanya Orang Kristen Yang Mengerti Yesaya Gitu loh Yang Pemilik Kitab Gak Ngerti Nah Ini Bundar Yang Amat Sangat Berbahaya Sekali Sebenarnya Saya ingin Diskusi Sama Dia Orang Tadi Atau Ada Penambahan Dikit Tapi Ada Unik In Ripa Yaudahlah Dan Kalau Bisa Langsung Penekanan Saja Menutup Bahwa Sepertinya Anda Ini Perjadian Lama Yang Anda Maksud Itu Apa Masih 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 Dipakai Atau Enggak Kan Kita Dengerin Dulu Aja Teman Sama Unriva Dua Gak Mau Dipakai Buat Debat Lagi Paling Buat Lanjut Lagi Siap Siap Tema Kita Apa Nanti Saya Yang Kemarin Gak Jadi Tema Kita Lanjut Lagi Isaf Isaf Versus Yesus Yang Penekanan Kalau Masalah Saya Belum Kelar Karena Waktunya Terbatas Kita Masih Ngomong Banyak Tapi Waktunya Terbatas Jadi Kita Cari In Bang Darling Bang Darius Boling Cari Nong Kauan Bang Dari Yang Memang Evan Jelis Sama Pendeta Gitu Kita 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 Apa Yang Gatau Kan Tinggal Mereka Aja Mereka Mau Enggak Belakangan Itu Entar Dulu Lewat Cari Mencari Langsung Ke Tadi Bang Dari Udah Aku Ijin Turun Sama Sudah Clear Aku Sudah Clear Sudah Promosi Ini Ada Kristen Bang Victor Lalu Lalu Satu Dulu Buat Bang Darius Bang Darius Ada Semacam Mohon Maaf Ya Ada Statement Yang Sangat Belundar Kalau Menurut Saya Terutama Dia Saya 53 Tadi Anda Mengatakan Gini Seandainya Yudaisme Mengerti Yesaya 53 Dia Akan Menjadi Kristen Saya Kira Kalimat Itu Tidak Pernah Ngomong Pernah Bang Tadi Ucapkan Itu Tadi Ucap Itu Kalau Imam Kayapas Kalau Imam Kayapas Tidak Mengucapkan Tadi Dia Tidak Ngomong Kalau Dia Hanya Mengatakan Kepadan Pembuatan Tidak Tercatat Di Dalam Kitab Injil Kalau Imam Kayapas Mengucap Apa Yesaya Itu Mungkin Saya Salah Dengar Saya Salah Ngomong Mungkin Kalau Gitu Menurut Abang Yesaya 53 Ini Sebenarnya Menurut Yudaisme Bukan Nubuatan Untuk Yesus Tapi Menurut Kristen Nubuatan Untuk Yesus Menurut Anda Yang Bener Yang Mana Kristen Yudaisme Ya Yang Pertanya Banyak Orang Yudaisme Pertanya Yudaisme Misi 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 Bukan Misi Yudaisme Yang Bener Bener Adalah Pengikut Torah Itu Nefi Misi 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 Tidak 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 Percaya Untuk Yesus Karena Mereka Mengimani Mesias Itu Datang Dengan Penuh Kemuliaan Yang Akan Datang Memerangi Musuh Musuh Mereka Itu Yang Dalam Konsep Mereka Jadi Menurut Anda Pak Darius Mereka Mereka Orang Keliru Bukan Keliru Tapi Ini Soal Tafsir Bang Tafsir Yang Berbeda Tetapi Orang Yaudil Sudah Percaya Yesus Abang Ini Kan Data Satu Data Satu Ada Dua Agama Mengklaim Masing Masing Mereka Benar Menurut Anda Ini Ijen Dulu Bang Ini Mudah Loh Yesaya 53 Ya Kan Pemilik Kita Mengetahkan Itu Bukan Untuk Kristen Bukan Untuk Yesus Gitu Ya Tapi Datang Kristen Mengatakan Itu Membuatan Buat Tuhan Kami Menurut Anda Yang Paling Bener Menurut Anda Siapa Yang Mana Silahkan Silahkan Bang Darius Dibuka Dulu Mietnya Itu Miet 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 Bang Ya Kalau Anda Pertanya Menurut Saya Maka Jawabannya Penubuatan Untuk Yesus Selesai Jawabannya Yaudah Berarti Pemilik Kitab Salah Pemilik Kitab Salah Yudaisme Salah Maka Abang Saya Bila Yudaisme Itu Ada Yang Percaya Yesus Ada Yang Tidak Percaya Yesus Sebagai Tuhan Bang Kakak Ada Yudaisme Percaya Yesus Yudaisme Itu Adalah Kepercayaan Yang Tidak Percaya Lain Sampai Cipta Yahudi Itu Ada Yang Sudah Percaya Yesus Ada Yang Kalau Yahudi Itu Bangsa Boleh Tapi Yudaisme Itu Karena Penulis Kita Perjanjian Baru Orang Yahudi Rata-rata Orang Yahudi Yaitu Clear Jadi Menurut Anda Bang Bang Tolong Baru Satu Baru Begini Abang Tolong Pak Darius Bawa Yudaisme Nggak usah dicampur-campur Yudaisme Ada yang Kristen Nggak ada Yudaisme Kristen Tapi Orang Israel Ada yang Menjadi Kristen Kita Paham Itu Bukan Itu Yang saya Maksud Yang Menjadi Kristen Oke Yang saya Maksud Alana Orang-orang Yudaisme Masih Stay Pada Ajaran Agama Mereka Kepercayaan Mereka Yang Masih Melakukan Sahabat Itu Yang saya Maksud Oke Oke Nah Orang-orang Yang Masih Melakukan Sahabat Ini Tidak Percaya Ya Sama 53 Untuk Yesus Tapi Anda Datang Kemudian Percaya Ya Saya 53 Untuk Yesus Menurut Anda Yang Paling Benar Siapa Yang Bersahabat K Atau Anda Silahkan Ya Saya Jadi Yang Punya Kitab Salah Dari Tadi Menurut Saya Kenapa Karena Yesus Mengenapi Itu Oke Ya Udah Kalau Begitu Dari Tadi Itu Doang Anda Yang Paling Bener Ya Yang Punya Kita Salah Udah Mereka Hanya Salah Tidak Absiran Mereka 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 Salah Ya Salah Ya Sudah Saya Sudah Clear Ya Sudah Clear Sudah Ya Kita Sapa Dulu Ya Disini Ada Bang Victor Kawin Tunggu 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 Coba Belasan Itu Ripitnya Kepanjangan Kripit Aku Pakai Ini Bang Bang Handi Ini Ini Ripit Itu Ripitnya Kero Kema Ijin Aku Pakai Ini Berendah Pamer Dulu Bentar Aku Patien Ini Saya Gabung Sama Efek Saya Tuh Iya Ke Efek Dia Ripit Lanjut Teman Teman Bang Victor Cowok Saya Kristen Protestan Saya Cuman Mau sedikit Aja Oke Silahkan Eh Sebelumnya Suara Saya Terlalu Kenceng Masih Kenceng Terlalu Kenceng Terlalu Ripitnya Cek Cek Lanjut Lagi Bang Oke Siap Thank you Pak Darius Ya Saya Cuman Mau Menanggapi Sedikit Pertanyaan Dari Bang Jumat Tadi Kalau Tadi Tadi Bilang Ayat Di Perjanjian Lama Dimana Yang Menulis Atau Menyatakan Bahwa Allah Itu Pernah Meminta Persembahan Darah Kalau Tidak Salah Saya Dengar Tadi Begitu Pertanyaannya Dari Bang Jumat Apa Ya Benar Ya Tadi Bang Jumat Minta Menanyakan Ayat Dimana Ya Tidak Ada Benar Benar Tidak Ada Di Dalam Perjanjian Baru Perjanjian Baru Yudaisme Itu Yang Anda Perjadikan Dengerin Lu Bang Saya Luruskannya Tidak Ada Di Dalam Perjanjian Baru Yudaisme Atau Di Dalam Perjanjian Lama Yang Anda Buat Oleh Septo Agin Mengatakan Disana Ya Elohim Membutuhkan Darah Manusia Untuk Tumbal Manusia Gak 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 Nah Ini Saya Cuman Mau Kasih Satu Jawaban Di Kejadian 22 Ayat 2 Itu Kan Allah Pernah Berfirman Kepada Abraham Ya kan Dia Dia Pernah Minta Anaknya Artinya Apa Dia Meminta Tumbal Anaknya Untuk Dipersembahkan Kan Begitu Nah Ini Ada Jadi Gak Ada Kata Tumbal Bang Itu Tumbal Itu kan Bahasa kita Bang Itu kan Bahasa kita Yang Bahasa kita Mau dimasukin Kedalam Alkitab Ini Bahasa Yang Ada Jadi Jangan Mempagankan Jangan Mempagankan Di Kejadian Bang Disana Bukan Pagan Budi Kejadian Ini Bang Pak Tidak Tidak Tadi Bang Yuma Bilang Di Perjanjian Lama Kita Iya Makanya Bandar Inggris Ini kan Perjanjian Lama Kristen Alkitab Disana Kejadian Itu Bang Tidak Ada Istilah Tumbal Jadi Di Dalam Yudaisyma Tidak Istilah Tumbal Tapi Tapi Disana Itu Bang Gantian Disana Itu Adalah Bagaimana Abraham Diuji Imannya Agar Dia Bisa Mempersembahkan Ishak Anaknya Kan Begitu Bang Jadi Disini Tidak Ada Pembahan Book Iya Tapi Disini Memang Bener Dia Meminta Ya Terus Apa Yang Terjadi Endingnya Apa Yang Terjadi Endingnya Ya Endingnya Kita Bila Endingnya Ini Justru Endingnya Yang Menjadi Jawaban Bang Ini Susah Dikolong Ayat Tertulis Allah Memintat Manusia Persembahannya Kan Ini Jawabannya Ya Endingnya Apa Bang Saya Enggak Perlu Ending Justru Ending Yang Perlu Jadi Apa Enggak Bang Juga Jadi Seperti Itu Enggak Minta Ini Ini Cuma Tertulis Apakah Pernah Allah Meminta Persembahan Manusia Bang Gantian Bicara Ya Bang Abang Ini Kalau Diskusi Itu Dengarkan Dulu Saya Selesai Atau Abang Atau Abang Dulu Ya Saya Cuma Iya Iya Maksudnya Itu Penjelasan Saya Disini Aja Jadi Jangan Melebar Terlalu Jauh Artinya Jawaban Pertanyaan Tadi Ini Allah Meminta Persembahan Manusia Korban Manusia Bukan Binatang Lagi Ini Kan Itu Cukup Cukup Jadi Ada Disini Katanya Cukup Masih Ngomong Pak Yang Cukup Diam 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 Ya Ya Di Kejadian 22 Itu Kepercayaan Yudaisme Kepercayaan Di jaman dulu Gak ada Yang namanya Orang Mempersembahkan Darah Manusia Kalau Untuk Antara Abraham Dan Ishak Orang-orang Di jaman Itu Tidak ada Pikirannya Bahwa Nanti Darah Anaknya Yang Mengucur Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Tapi Mereka Itu Takwa Kepada Sang Pencipta Disana Adalah Bentuk Sebagai Ujian Agak Berat Untuk Mempersembahkan Anaknya Agar Apa Diuji Keimanan Abraham Itu Apakah Benar-benar Dia akan Melaksanakan Itu Benar Dia Melaksanakan Perintah Itu Karena Memang Elohim Memerintahkan Tapi Bukan Tujuannya Bahwa Anaknya Adalah Sebagai Tumbal Tidak ada Istilah Tumbal Di jaman Itu Kemudian Apa Yang terjadi Makanya Kalau Membaca Suatu Data Itu Dibaca Secara Keseluruhan Jangan Dipotong Saja Demi Kepentingan Persembahan Darah Manusia Di Tiang Salib Anda Jadikan Iman Ini Anda Berbahaya Mengutip-ngutip Kitab Orang Ambil Setengahnya Saja Tidak Diambil Endingnya Kalau Mau Ambil Kesimpulannya Endingnya Adalah Alhamdulillah Imam Abraham 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 Gitu Bisa Dipertahankan Akhirnya Apa Di Kejadian Itu Diganti Kesimpulannya Domba Bukan manusia Yang dikorbankan Bukan Ishak Domba Gitu Jadi Disana Adalah Hewan Jadi Kesimpulannya Diambil Pak Jangan Tengahnya Gitu Sekian Dari Saya Jangan Kemana Mantap Gimana Suara saya Kecil Masih Ada Repeat Ehonya Oke Lanjut Bang Victor Ya Jadi Itu Kita Mau Sampaikan Itu Saja Iman Kristen Kita Memang Harus Ada Pengorbanan Yesus Disitu Harus Mati Kalau Yesus Tidak Mati Tidak Ada Iman Kristen Jadi Kalau Bapak Bilang Yesus Tidak Mati Tapi Digantikan Artinya Iman Kristen Kita Hilang dong Ya Tapi Memang Betul Iya Betul Makanya Tidak Mungkin Bapak Iman Kristen Ini hilang Sedangkan Iman Kristen Ini Sudah 2000 Tahun Yang Lalu Tidak Mungkin Dengan Cuma Statement Atau Pemahaman Yang Bapak Bilang Ini Digantikan Atau Dihilangkan Atau Dirubah Wujudnya Sehingga Bukan Yesus Yang Mati Sehingga Membenarkan Standement Itu Menurut saya Menolak Dan saya Tidak Bisa Terima Sebagai Orang Kristen Karena Kalau kita Menerima Itu Artinya Orang Kristen Semuanya Gugur Imannya Itu Saja Yang Saya Mau Sampaikan Iya Jadi Kalau Begitu Pak Saya Mau Tanya Tergenapi Tentang Penyesat Yang Datang Setelah Yesus Kepada Murid-muridnya Yang Akan Menyesatkan Banyak Orang Itu Tergenapi Atau Itu Bohong Yesus Hanya Mengandang Ada Yang 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 Tergenapi Kan Yesus Mengatakan Raspadalah Kepada Penyesat Yang Datang Kepadamu Disini Kan Bani Israel Murid-muridnya Yang Menyamar Seperti Domba Yang Akan Menyesatkan Banyak Orang Itu Terbukti Nggak Itu Atau Tidak Ada Yang Disesatkan Yang Menyesatkan Kita Justru Yang Pengajaran Yang Tidak Menerima Yesus Mati Nah Itu Itu Ajaran Yesus Mati Itu Dari Mana Ya Memang Kenyataannya Tertulis Itu Mati Mati Menuh Ya Memang Ada Yang Mati Memang Ada Yang Mati Tetapi Yesus Mengatakan Di Dalam Ya Gini Gini Maksudnya Gini Yesus Ketika Dia Berbicara Pak Dia Berbicara Kepada Murid-murid Bani Israel Kristen Belum Ada Disitu Orang-orang Patikan Belum Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Belum Menjadikan Penyaliban Yang Terjadi Di Tengah Bani Israel Itu Sebagai Konsep Keselamatan Belum Terlebih Dahulu Yesus Berkata Begini Di Dalam Catatan Matius 24 Yesus Berkata Waspadalah Supaya Jangan Ada Orang Menyesatkan Kamu Sebab Banyak Orang Akan Datang Dengan Memakai Nama Aku Dan Berkata Akulah Mesias Akulah Yesus Akulah Tuhan Dan Mereka Akan Menyesatkan Banyak Orang Ini Menurut Sudara Yang Datang Kepada Pengikut Yesus Angkatan Pertama Dan Mengatakan Bahwa Yesus Itu Mesias Itu Siapa Hindu Buddha Islam Atau Kristen Dan Oknum Oknum Yang Mengatakan Yesus Mesias Itu Akan Menyesatkan Banyak Orang Itu Siapa Itu Pak Ini Tergenapi Atau Tidak Atau Ini Hanya Omong Kosongnya Yesus Saja Kalau Saya Sebagai Orang Di Luar Garis Di Luar Lingkaran Saya Memahami Bahwa Yesus Menasehatkan Murid-murid Bani Israel Sebab Setelah Dia Datang Dia Pergi Akan Muncul Penyesat Yang Membawa-bawa Nama Yesus Mengaku-ngaku Yesus Mesias Yesus Kristus Yesus Mesias Yesus Kristus Dan Mereka Ini Yang Mengatakan Yesus Kristus Itu Adalah Penyesat Dan Akan Menyesatkan Banyak Orang Menurut Sudara Victor Nubuatan Yesus Ini Terbukti Atau Tidak Kalau Terbukti Siapa Orang Yang Agamanya Mengajarkan Yesus Itu Mesias Satu Dan Siapa Kemudian Yang Menyesatkan Banyak Orang Dua Kalau Tidak Terbukti Berarti Yesus Pendusta Mana Yang Benar Pak Yesus Pendusta Atau Ini Terbukti Banyak Orang Sesat Setelah Yesus Dengan Mengaku Beriman Kepada Mesias Gimana Pak Terbukti Atau Yesus Hanya Hoax Silahkan Yang Saya Pahami Maksudnya Disitu Banyak Nanti Akan Mengaku Sebagai Mesias Nanti Atau Setelah Yesus Setelah Yesus Setelah Yesus Mengaku Mesias Nanti Ada Nabi Palsu Nabi Yang Mengaku Seperti Tuhan Banyak Yang Seperti itu Sampai Sekarang Banyak Bukan Sekarang Kita Cerita Kepada Yesus Gini Yesus Menjawab Mereka Mereka Ini Siapa Pak Kristen Atau Yudaisam Ya Yudaisam Nah Setelah Yudaisam Ini Mendengarkan Petua Seperti Itu Agama Apa Yang Datang Yang Bukan Yahudi Yang Datang Kepada Mereka Islam Atau Kristen Ya Belum Ada Belum Ada Jadi Yang Datang Setelah Itu Siapa Islam Atau Kristen Saya Kurang Paham Tanya Kan Datang Banyak Orang Menyesatkan Banyak Orang Tadi Kan Bapak Mengatakan Bagaimana Mungkin Kami Sudah 2000 Tahun Dan Kami Banyak Orang Kami Banyak Kan Yes Mengatakan Memang Menyesatkan Banyak Orang Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Datang Setelah Yesus Terangkat Islam Yang Datang Ke Murid Yesus Yahudi Ngaku Ngaku Sebagai Murid Yesus Atau Kristen Yang Non Yahudi Datang Datang Ke Yahudi Ngaku Ngaku Sebagai Yahudi Sebagai Pengikut Yesus Karena Ini Kalau Tidak Betul Berarti Yesus Bohong Kalau Betul Berarti Kristen Pak Jangan Cari Yang Lain Enggak Kalau Kita Ini Tapi Yang Mengaku Mesias Ini Kan Banyak Wah Bukan Begitu Maksudnya Gini Bang Waspadalah Supaya Jangan Ada Orang Yang Menyesatkan Kamu Sebab Banyak Orang Yang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Bukan Orang Itu Aku Adalah Yesus Aku Adalah Mesias Bukan Maksudnya Memakai Namanya Itu Adalah Menggunakan Nama Yesus Untuk Mengaku Ngaku Ini Kami Pengikut Yesus Kami Mendengarkan Wahyu Dari Yesus Kami Ini Adalah Anak Anak Yesus Kami Ini Adalah Pengikutnya Muridnya Itu Maksudnya Membawa Namaku Memakai Namaku Artinya Dia Jual-jual Nama Yesus Akan Muncul Datang Banyak Orang Yang Akan Memakai Namaku Gitu Maksudnya Nah Sekarang Kalau Kita Tanya Seperti Misalnya Agama Kristen Bawa-bawa Nama Yesus Kami Ini Adalah Ini Bukan Orang Datang Aku Adalah Yesus Bukan Tapi Oknong Ini Datang Memakai Yesus Nah Sekarang Kata Yesus Dia Akan Menyesatkan Banyak Orang Menurut Sudara Ini Tergenapi Di Kristen Atau Dimana Itu Yang Terjadi Di Kristen Karena Banyak Orang Kristen Yang Saya Tahu Banyak Juga Yang Menjual Nama Yesus Untuk Kepentingan Pribadi Gini Gini Maaf 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 Sekali Ini kan Yesus Berpesan Kepada Orang Yahudi Kristen Kan Diluar Garis Jadi Kalau Kristen Datang Ke Kristen Kan Itu Urusannya Kristen Ini Yang dimaksud Orang Kristen Yang datang Ke Yahudi Dan Matius 24 Nomor 4 Sampai Nomor 5 Sekiranya Begitu Sementara Silahkan Dilanjut Sahabat Sahabat Sekalian Saya Diajah Sama Anak Saya Dulu Sebentar Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Di Ini Ada Puasa Sholat Dulu Sholat Maghrib Dulu Oh Ya Oke Silahkan Bang Victor Silahkan Atau Bang Kandang Ya Saya mau Baca dulu Ini Ayatnya Ya Di Matius Dompet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bunda Rahma Kandang Bacitan Ini Kristen Atau Islam Gini Barat Adian Jadi Ini Saya juga Gak Tahu Ini Saya Mintanya Masuk Ini Tadi Sebelumnya Tapi Baru Di Asesi Sekarang Saya Muslim Saya Islam Masya Allah Alhamdulillah Mohon maaf ya Pak Sebentar Bang Jadi Gini Untuk Teman-teman Oten Masalah Kalau Mau Naik Itu Baca Datalah Minimal Itu Wajar Yang Mau Disampaikan Betul Pak Terlalu Tinggi Pak Sekretaris Evonya Terlalu Tinggi Oke Saya Matikan Eko Sama Sekali Gimana Ini Nanti Abis Ini Kita Betulin Itu Caranya Lanjut Bang Bang Juma Udah Bang Buka 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 Di sana Bang Handi Tolong Diwakili Sebentar Bang Handi Oh Belum Ya Tolong Diwakili Sebentar Oke Lanjut Kurang 10 Menit Saya Sudah Baca Ayat Ayat Ya Silahkan Yang Tadi Apa Bang Zuma Bilang Ini Bukan Untuk Bangsa Yahudi Aja Karena Ini Ini Suatu Nubuatan Karena Tuhan Yesus Waktu itu Menceritakan Suatu Nubuatan Yang Terjadi Ya Karena Coba Kita Baca Ya Sebab Banyak Orang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Dan Berkata Aku Lamesias Dan Mereka Menceritakan Banyak Orang Kamu Akan Mendengar Deru Perang Atau Kabar Kabar Tentang Perang Namun Berasal Saya Jangan Kamu Bisa Sebab Semuanya Itu Harus Terjadi Tapi Itu Belum Kesudahannya Jadi Setelah Ini Bangsa Akan Bangkit Mengatakan Bangsa Kerajaan Nah Ini Nubuatan Bahwa Akan Terjadi Nanti Bukan Pada Saat Itu Artinya Ini Bukan Disampaikan Kepada Bangsa Yahudi Tapi Ini Maksudnya Akan Terjadi Nanti Bukan Untuk Berlaku Untuk Bangsa Yahudi Tapi Buat Semua Bangsa Karena Bangsa Bangsa Akan Bangkit Itu Artinya Konteks Dari Ayat Ayat Ini Makanya Tadi Saya Bilang Makanya Itu Yang Terjadi Kita Akan Di Kristen Akan Mengalami Penyesatan Penyesatan Dari Kristen Sendiri Banyak Yang Mengaku Memakai Nama Yesus Untuk Menyembuhkan Orang Pakai Nama Yesus Ternyata Ada Ada Itu Di Dalamnya Kita Tidak Tahu Ada Penyesatan Penyesatan Di Dalam Itu Itu Pesan Tuhan Yesus Kepada Kita Itu Maksudnya Banyuwa Masih Adakah Apa lagi Gerundah Masih Anu Bang Masih Salat Lanjut Oh iya Gini loh Pak Victor Ini juga Kan Pak Victor Kristen Kristen Ini tidak Ada Pemaksaan Tapi Saya Apresiasi Teman Teman Diskusi Kita Tidak Ada Untuk Mengembalikan Anda Seperti Apa Gitu Akidak Akidak Anda Saja Gitu Cuma Mari Kita Cek Pantas Tidak Sih Pak Victor Ini Beragama Kristen Berlandaskan Kekerasan Pantas Tidak Sih Bang Victor Ini Beragama Kristen Berlandaskan Penganiayaan Anak Orang Terus Pembunuhan Anak Orang Dengan Secara Keji Padahal Itu Bukan Perintah Dan Tidak Dikehendaki Oleh Yang Maha Kuasa Oleh Bapak Yang Mengutus Dia Gitu Nah Is Oke Aja Anda Percaya Itu Tapi Juga Dalam Hal Menerangkannya Anda Juga Harus Jujur Bahwa Saudara Saudaraku Muslim Yang Ada Disini Ya Agama Kami Beginilah Adanya Berdiri Atas Kekejaman Berdiri Atas Pembunuhan Anak Kesayangan Orang Berdiri Atas Penyelewengan Judas Berdiri Atas Sumbangsi Oleh Iblis Kayapas Dan Tentara Romawi Inilah Agama Kami Karena Kalau Tidak Ada Tentara Romawi Tidak Ada Iblis Tidak Orang Pengkhianat Makan Suat Kami Tidak Punya Tuhan Nah Semua Yang Ini Yang Kami Lakukan Bukan Perintah Tuhan Tapi Ya Inilah Apa Yang Terjadi Ya Mestinya Begitu Ngerangin Ya Supaya Orang Tahu Bahwa Kristen Begini Tapi Yang Terjadi Anda Tidak Mau Terus Terang Mengatakan Demikian Jadi Orang Terus Bertanya Sepanjang Tahun Coba Anda Pak Victor Mulai Ini Supaya Orang Nggak Nanya Lagi Silahkan Anda Jujur Maaf Ya Semuanya Yang Ada Disini Ya Kami Memang Kalau Tidak Ada Pembunuhan Berencana Di Tiang Salib Ya Kami Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Ada Penganiayaan Anak Kesayangan Orang Ya Kami Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Ada Yudas Yang Kemasukan Iblis Makan Suap Ya Kami Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Tantara Romawi Menjajah Negaranya Yesus Kami Tidak Punya Tuhan Kalau Ya Sekarang Begini Pak Kalau Inilah Agama Sampai Sekarang Pun Kan Banyak Perang Agama Ya Kan Kenyataannya Kan Seperti Itu Pak Dimana Mana Perang Itu Karena Agama Saya Tidak Pernah Membenarkan Agama Kristen Atau Agama Islam Atau Siapapun Ya Itulah Agama Pak Dibantai Argumentasi Saya Jangan Dialihin Yang Tadi Yang saya Omongi Bener Nggak Oh Ya Itulah Kita Kan Ya Seperti Jujur Pak Kalau Saya Salah Omongan Salahkan Saya Kalau Bener Benerkan Saya Gitu Ya Memang Betul Tapi Ayat Yang Tadi Saya Ulang Lagi Yang Di Abraham Itu Tuhan Itu Tertulis Tuhan Minta Anak Ya Kejam Tuhan Tuhan Tuh Ya Pertanyaan Saya Itu Itu Diganti Dengan Domba Iya Bagaimana Dijawab Tadi Endingnya Kesimpulannya Yang Nggak Mau Ambil Tapi Tapi Tidak Harus Minta Anak Seharusnya Yaudah Gak Pajang Kesana Bang Ini Itulah Pernyataan Saya Tadi Anda Ngomong Gini Loh Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Ada Pembunuhan Berencana Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Ada Pembunuhan Anak Kesayangan Bun Maria Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Ada Yudas Yang Kemasukan Iblis Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Tidak Yudas Tidak Menerima Suap Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Kayapas Tidak Benci Yesus Anda Tidak Punya Tuhan Kalau Tantara Romawi Tidak Datang Menjajah Negaranya Yesus Betul Betul Itulah Cara Bikir Bapak Ini Terjadi Di Bebel Anda Tapi Cara Pada Saya Beda Dengan Bapak Loh Kalau Ada Pembunuhan Yesus Di Tiang Salib Betul Bagaimana Cara Pandangnya Beda Sebelum Saya Udahan Tidak Yesus Ada Namanya Yesus Dibunuh Di Tiang Salib Anda Punya Tuhan Tidak Tidak Punyalah Apa Tidak Punya Saya Saya Percaya Tuhan Berarti Harus Ada Pembunuhan Baru Ada Tuhan Harus Harus Ada Pengorbanan Itu Harus Ada Pembunuhan Pak Ya Betul Ya Harus Ada Pembunuhan Baru Ada Tuhan Bahasanya Pak Hendi Terjadi Pembunuhan Iya Cara Pandangnya Kita Beda Beda Bapak Samakan Pandangan Bapak Oke Bang Oke Bang Bisa Bisa Bapak Bisa Bisa Melihat Banyak Cara Berpikirnya Dari Sisi Bang Begini Oke Kami Iakan Kami Iakan Oke Anda Punya Agama Kristen Tapi Anda Harus Akui Juga Bahwa Agama Anda Itu Berasal Dari Roma Yunani Tidak Bersumber Dari Ajaran Yesus Tapi Dari Bawaan Si Paulus Itu Harus Anda Akui Ya Yesus 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 Diperuntukkan Seperti Data Data Tadi Bahwa Dia Diperuntukkan Untuk Bani Israel Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Bani Israel Kisah Para Rasul 1323 Allah Membangkitkan Juru Selamat Bagi Orang Israel Bagi Orang Israel Yaitu Yesus Jadi Piks Ya Gak Apa Anda Dengan Iman Anda Tapi Jangan Ngaku Anda Berasal Dari Keimana Anda Berasal Dari Kemahaman Israel Sana Enggak Anda Dari Roma Yunani Bang Tadari Itu Bahwa Paulus Pun Di Dalam Bible Anda Berkata Bahwa Ya Saya Ini Untuk Orang Orang Yang Tidak Bersunat Di Luar Bani Israel Petrus Untuk Orang Bersunat Bagi Kalangan Bani Israel Itu Piks Anda Tidak Bersunat Karena Kata Apa Kata Si Paulus Tidak Seorang Pun Dibenarkan Karena Melakukan Hukum Taurat Melainkan Iman Barang Siapa Menyunatkan Dirinya Maka Kristus Tidak Berguna Lagi Nah Itu Ajaran Si Paulus Silahkan Intinya Adalah Kalau Tidak Ada Pembunuhan Secara Mengenaskan Di Tiang Salib Kalau Tidak Ada Pembunuhan Secara Mengenaskan Di Tiang Salib Pelaku Pelakunya Adalah Kayak Iblis Yudas Dan Tentara Romawi Kalau Tidak Ada Terjadi Demikian Anda Tidak Punya Tuhan Tapi Karena Terjadi Demikian Anda Punya Tuhan Jadi Yang Dikorbankan Oleh Para Penjahat Ini Adalah Tuhan Anda Betul Apa Betul Ya Oleh Karena Kasih Betul Apa Betul Dulu Oleh Karena Kasih Bapak Akan Dunia Ini Makanya Dia Rela Mengorbankan Anaknya Yang Tunggal Kan Betul Tuh Mengaruniakan Pak Yang Ada Mengaruniakan Anaknya Bukan Mengorbankan Loh Bapak Suka Memplesetkan Loh Berdosa Anda Anda Dikutuk Kalau Menambahi Data Data Bible Disitu Allah Karena Begitu Besar Kasih Allah Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Bukan Untuk Dia Ditumbal Enggak Seperti itu Ya Berterima kasih Loh Kepada Tentara Romawi Terutama Dengan Tombaknya Itu Ya Kalau Tentara Romawi Dengan Tidak Ada Tombaknya Gitu Anda Tidak Punya Tuhan Loh Temanku Kristen Bertima Berterima kasih Loh Kepada Tombak Itu Kenapa Karena Kalau Tidak Ada Tombak Itu Yang Menjadi Yang Terhunus Yang Menusuk Lambuk Kamu Tuhan Loh Karena Memang Harus Ada Yang Mati Berterima Kasih Loh Kepada Orang Seperti Penjajah Tentara Romawi Mari Kita Berterima Eh Bukan Saya Anda Yang Terima Kasih Kepada Dia Berterima S Dengan Jasanya Surga Pak Peter Karena Dengan Jasanya Anda Tuhan Kasih Allah Karena Begitu Besar Kasih Allah Dia Kasih Anaknya Dikorbankan Kayu Salib Itu Jadi Bapak Di Surga Mengendaki Penyaliban Itu Bang Iya Kita Berterima Kasih Kepada Bapak Di Surga Jadi Ini Sebenarnya Penyaliban Yesus Di Tiang Salib Kehendak Iblis Apa Kehendak Bapak Kehendak Iblis Bapak Disurga Kehendak Bapak Disurga Mana Mana Datanya Bang Mana Datanya 16 Telepon Telepon Itu Siapa Itu Telepon Telepon Pak Telepon Tidak Tidak Kehendak Bapak Disurga Bapak Disurga Itu Perintahnya Jelas Diulangan 2013 Tidak Boleh Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Di Ten Commandement 10 Perintah Tuhan Dilarang Membunuh Apalagi Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Yesus Amasya Tidak Punya Kesalahan Apapun Jadi Tidak Layak Untuk Dibunuh Yang Terjadi Ada Pembunuhan Jadi Terganggu Saya Pemit Bentar Siapa Saya Minta Maaf Pak Makasih Siapa Makasih Disini Ada CO CO Ini Kristian Pak Islam Oh Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Kota Oke Silahkan Bang Hadi Jadi Kesimpulannya Adalah Mari kita Diskusi Berdasarkan Data yang Ada Jangan Jangan Ditambah Tambahin Gitu Jadi Pak Victor Tadi Sudah Mengakui Kalau Tidak Ada Pembunuhan Anak Kesayangan Maria Oleh Para Pelakunya Yang Dimaksud Tadi Dia Tidak Punya Tuhan Jadi Si Victor Ini Sama Pak Darius Tadi Dia Tidak Akan Pernah Ada Tuhannya Kalau Tidak Ada Pembunuhan Jadi Jasa Jasa Mereka Inilah Mestinya Juga Harus Di Hormati dong Karena Kalau Mereka Tidak Ada Pelakunya Ini Anda Tidak Punya Tuhan Loh Itu Kesimpulannya Ya Mestinya Jujur Begitu Menyampaikan Gitu Loh Jangan Bapak Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Itu Karunia Bukan Pembunuhan Artinya Apa Yesus Itu Disayangi Oleh Bapak Di Surga Ditugaskan Untuk Bani Israel Bukan Bapak Mengaruniakan Anaknya Supaya Disalipkan Salip Itu Bukan Karunia Salip Itu Ajaran Keji Tempat Penyiksaan Dan Penghukuman Inilah Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Dipaksakan Itu Akira-kira Teman-teman Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Nggak 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 Terima Sekian Dulu Sana Otelnya Sudah Satu Persatu Go Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Mohon Maaf Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh